Pemirsa hadiri kegiatan loka karya panen hasil PGP Angkatan 6 Kota Jambi. Wali Kota Jambi berharap sekolah penggerak dan guru penggerak akan bertumbuh lagi ke depannya di Kota Jambi. Wali Kota Jambi Syarifasa hadir dalam kegiatan loka karya panen hasil PGP Angkatan 6 Kota Jambi, Senin 8 Mei 2023. Kegiatan ini merupakan pelatihan pendidikan untuk guru penggerak dan sekolah penggerak yang ada di Kota Jambi, baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Syarifasa menyampaikan program sekolah penggerak ini adalah program pemerintah pusat yang disalurkan kepada Balai Guru Penggerak dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Di Kota Jambi sendiri saat ini sudah ada 144 sekolah penggerak. Selain itu, ia juga berharap akan ada lebih banyak lagi guru penggerak dan sekolah penggerak di Kota Jambi. Serta ia berpesan kepada guru penggerak agar menjadi pionir untuk pendidikan yang lebih baik ke depannya. Program sekolah penggerak ini adalah buah-buah, buah-buah memang pempanjangan tangannya adalah Balai Guru Penggerak dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada di Kota Jambi ini. Dan harapkan kami, tadi kami berpesan kepada seluruh para guru yang saat ini sedang melaksanakan untuk pendidikan saluran guru penggerak juga untuk betul-betul menghayatin apa yang dimaksud dengan guru penggerak itu karena kenapa? Karena guru penggeraknya adalah guru yang multi-talenta yang memberikan pelajaran secara holistik sehingga menjadi panutan guru yang lain. Dan juga saya berpesan kepada pihak Balai juga untuk memperbanyak guru penggerak ini dan sekolah-sekolah penggerak. Jangan sakit, nanti ada disparitas, ada sekolah favorit ternyata tidak sekolah penggerak. Ada sekolah yang kecil ternyata sekolah penggerak ini akan membuat bingung masyarakat nanti. Jadi kalau bisa sekolah besar yang selama ini disebut sekolah favorit itu langsung dijadikan sekolah penggerak semua. Sehingga masyarakat akan ada kepercayaan bahwa sekolah penggerak ini memang lebih dari yang lainnya. Terima kasih telah menonton!